Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Mesuji mendata ada 23 kejadian kebakaran yang terjadi sepanjang Januari sampai September 2024 Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Damkartan Mesuji Yanwar Fitrian saat dikonfirmasi pada Senin 30 September 2024 Yanwar mengatakan jika kejadian kebakaran itu didominasi dari kebakaran lahan, sisanya yaitu kebakaran rumah, tungku pabrik arang, ala dapur, dan kendaraan mobil Dikatakan Yanwar untuk kebakaran lahan dimulai sejak Juli 2024 dan berlanjut hingga September 2024 Namun kata dia untuk peristiwa kebakaran lahan didominasi terjadi pada Agustus sampai September 2024 Kemudian Yanwar menuturkan insiden kejadian kebakaran itu terjadi hampir di seluruh kecamatan yang ada di Mesuji Lempung Hanya kecamatan Waiserdang dan Rauwajutu Utara yang tidak terdapat peristiwa kebakaran Sebelumnya Damkartan Mesuji memprediksi kebakaran lahan mulai menurun di akhir tahun 2024 Perkiraan itu pun bukan tanpa sebab, menurutnya pada minggu lalu saja wilayah Kabupaten Mesuji sudah digoyur hujan teras Sehingga bisa dimungkinkan pada bulan berikutnya sampai akhir tahun bisa dipastikan musim kemarau akan segera berakhir Dikatakan Januar, kebakaran lahan tahun ini jumlahnya tidaklah cukup tinggi seperti halnya pada tahun kemarin Menurutnya dimulai dari awal tahun saat ini kebakaran lahan didominasi pada Agustus sampai September 2024 Lokasi ketiga, 65, PT BNCW Pak Dene, kita pasti proses kemadaman Ijin Pak Kadis, mau tanya soal data kebakaran di tahun 2024 Ini berapa ya? Ya, jadi untuk di Kabupaten Mesuji jumlah kebakaran mulai dari Januari sampai dengan bulan September ini Terjadi kebakaran berjumlah 23 kebakaran Itu campur antara kebakaran rumah dengan kebakaran lahan Yang paling banyak adalah kebakaran lahan Kemudian Itu di bulan apa ya? Untuk kejadian yang paling banyak itu di bulan September kebakaran lahan Nah ini prediksi bulan berikutnya apakah akan ada juga untuk kebakaran lahan? Ya mudah-mudahan lah ya karena ini sudah mulai turun hujan Kita berharap, kita berdoa semoga ini tidak terjadi artinya kebakaran lagi Karena sudah turun hujan Oke Selamat menikmati Selamat menikmati